Sebagai seorang artis yang sukses dan dikenal kaya raya, warganet kerap penasaran dengan aset dan kekayaan Raffi Ahmad atau yang biasa dikenal dengan sebutan Sultan Andara, sering disebut-sebut sebagai salah seorang artis paling kaya di Indonesia. Jika melihat dari rutinitas dan keseharian Raffi Ahmad melalui media sosial, ia hampir selalu dikelilingi oleh kemewahan, mulai dari rumah, fasilitas, mobil, serta motor mewah yang dimilikinya. Lalu, sebenarnya apa saja aset kekayaan Raffi Ahmad? Aset kekayaan Raffi Ahmad yang pertama adalah rumah produksi RANS. Merupakan sebuah rumah produksi yang dimiliki dan dikelola oleh Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina. Jika dilihat dari data Social Blade, sebuah situs statistik media sosial, diperkirakan pendapatan dari RANS Entertainment berkisar di antara 301.000 USD hingga 4,8 juta USD atau setara dengan 4,3 miliar rupiah hingga 140,6 miliar rupiah. Penghasilan tersebut hanya dari kanal Youtubenya saja. Padahal, RANS Entertainment ini merupakan sebuah rumah produksi yang menampung berbagai talent berbakat dan menjadi sebuah sarana untuk memproduksi berbagai program maupun acara menarik. Raffi Ahmad juga dikabarkan sedang membangun rumah baru dan mewah di kawasan BSD, tepatnya di Linden, Navapad. Kabarnya, Sang Sultan Andara ini merogoh kocek hingga 40 miliar rupiah untuk membangun rumah pakistananya tersebut yang memiliki konsep Eropa klasik. Rumah mewah yang sedang dibangunnya tersebut akan memiliki garasi yang teramat luas. Ini dikarenakan, koleksi mobil dari Raffi Ahmad cukup banyak dan memiliki harga yang sangat fantastis. Sebut saja beberapa koleksi mobil mewah Raffi Ahmad seperti Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Benz G63 tahun 2019, Lamborghini Aventador, Morgan Plus Ford, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah klub sepak bola. Seakan tidak pernah kehabisan uang, Raffi Ahmad juga telah mengakui sisi sebuah klub bola Indonesia bernama Cilegon FC. Kini, Cilegon FC berubah nama menjadi RANS Cilegon FC dan berada di bawah naungan RANS Entertainment. Itulah beberapa aset kekayaan Raffi Ahmad yang terlihat sampai saat ini. Tetapi warganet yakin masih banyak lagi aset-aset lainnya yang tidak kita ketahui berupa investasi maupun properti lainnya. Jadi kekayaan Raffi Ahmad ini bisa dipastikan kisarannya di atas 1 triliun rupiah. Fantastis bukan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.